Intro Hai, ketemu lagi Aduh, jadi kali ini kita mau review burger Burger yang bener-bener burger Namanya, Burger Bener Ini ada tiga pilihan Pilihan pertama, namanya Bener 1 Dan Bener 2, dan Bener 3 Bedanya apa? Nih, aku Tick dulu untuk yang Membuat ke kalian tick maksudnya Bener burger Wow Jadi ini tuh terdiri dari Ada rotinya nih Terus ada Nih, daging dan ada cheese-nya Jadi ini tuh emang dia special atau basicnya tuh Burger cheese gitu Guys Tuh Harganya ini Kalau untuk yang bener satu Hanya 13 ribu Extra cheese-nya tadi udah liat kan? Tuh Nah, ini Hanya tambah 2 ribu aja Jadi 15 ribu rupiah Enak banget Enak banget Kalau yang bener burger lain kan ada acar gitu kan? Kalau ini gak ada Jadi emang bener-bener basicnya Burger cheese aja Ini tuh karena yang bener satu Dagingnya hanya satu guys Nah, kalau yang bener dua itu Jadi Dagingnya ini tuh Ada dua Dan bener tiga 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 lapis Aku mau tanya sama kalian nih Kalian ini tuh kalau makan burger sama kayak aku Kayak gini gak? Langsung di up gini Atau dimakannya pisah-pisah Tuh Infoin ya di komen ya Cara makan burger kalian kayak gimana Kita berali Ke Bener tiga Jadi kita cuma beli dua sih emang Kita ordernya cuma dua Jadi pengen yang Paling murah Sama yang paling mahalnya kayak apa Gitu Ini yang satu tingkat aja ya Sekarang kita coba untuk yang Bener tiga Wow Lihat gak? Wah Lihat gak tuh? Setebel ini dagingnya Gimana makannya nih? Susah banget sih Nih Lihat tuh cheese-nya tuh Ini tuh Setebel ini Harusnya cuma tiga puluh tiga ribu Dagingnya tuh udah tiga Dan ini tiga puluh tiga ribu itu yang udah Extra cheese Ini makannya gimana ya? Atau aku makan satu tuh aja Kita cobain ya Kayaknya gak Gak muat nih Wow Sumpah Sumpah Cheese-nya berasa banget yang ini Bener-bener lelehan cheese-nya tuh Kelihatan kan? Nih Dagingnya tuh sebel ini nih Enggak begitu Sumpah enak Nah Cheese-nya aku taruh di bawah ya Jadi kalian bisa tahu nih Harga yang Originalnya berapa Kamu yang extra cheese-nya berapa Ini hanya ada dua pilihan aja sih Yang biasa sama extra cheese Nah untuk dagingnya ini Ini kan halus banget tuh Tapi gak usah khawatir Ini tuh masih ada rasa Atau masih ada serat-serat dagingnya gitu Enak deh Nah untuk tahu tempatnya dimana Bisa cek di bawah ya Dan satu lagi nih Untuk tempatnya sendiri Kalau untuk dive-in Itu cozy banget Satu cozy banget Untuk bisa Eh khusus yang tangerang ya Itu cozy banget Bisa buat nongkrong Kayak gitu-gitu deh Terus karena memang Di sekitar situ tuh Tempat jajonannya banyak Cukup Di sini video kali ini Tungguin review-review kita selanjutnya ya Ada makanan apa lagi nih Yang enak buat di-review Kalian yang punya makanan Yang Kekinian Atau makanan yang unik Atau makanan apapun Bisa Yang pengen di-review Bisa komen Di bawah ya Biar kita bisa review makanan tersebut Atau produk apapun Dadah